You guys welcome back, balik lagi bersama gue disini Dan ya, kali ini kita akan review lagi ya Hitung baru di battle pass nanti di bullet bay Yaitu kapalnya yang gratisannya F-127 Kita bakal review kapal itu apakah worth itu kita dapatkan nanti di bullet bay atau tidak guys ya Nah, ini gue udah di lobby pastinya Kita langsung saja ke unitnya Kita cari langsung si F-127 Ini mungkin next game dari F-126 ya Karena F-126 kan udah lama ada ya Mana nih si F-127 nya ya Nah, ini dia Ini F-126, ini F-127 Sama-sama kelas fregat teman-teman ya Kita langsung aja gunakan Dan ini kapal premium pastinya Nah, kalau kita lihat disini Untuk speknya sendiri Dia punya rudal kali 3 Jadi 3 slot rudal Dan dia bawahnya pake RBS-15 Dan untuk cannonnya kita gak bisa ganti ya Cannonnya itu di lock Yaitu MRPG Konig 120mm Ini mungkin mirip sama quality ya Terus disini untuk torpedo nya dia punya kali 2 Dia pake bawahnya yaitu Black Shark Tabuk torpedo nya Terus yang satu dia air defense nya pake siram Ini bisa kita ganti Dan ini kali 4 nya dia pake laser ya disini Health Laser namanya Dan kali 2 nya dia pake Nassams Ini kalau kita lihat dari speknya memang cukup oke sih Untuk air defense nya Dimana dia kombonya yaitu laser dan rudal ini Ini laser ini cocok banget buat pesawat Dan ini cocok banget buat handle rudal Ditambah siram lebih mantep lagi Terus disini dia juga punya GL x2 dan helikopter Dan ini bisa kita ganti ya GL helikopter nya Yang kita gak bisa ganti cuman Cannon sama 2 air defense sudah gitu aja Total air defense yang dipunya sama si F127 berarti dia ini 6-7 ya Total ada 7 air defense cukup banyak guys ya Kalau kita bandingkan dengan si F126 Kayaknya Bedanya di GL ya Bedanya di GL Sama air defense ya Kayaknya memang F127 lebih OP sih kayaknya ya Kalau dilihat dari spek ya Nah untuk kapanya sendiri Dimana dia punya durability di angka 331.500 Dengan speed 26 not Manoeuvre nya 10 Dan ini cukup lumayan oke sih Kalau kita lihat disini ya Antara speed dan manoeuvre Harusnya dia ringan sih kapanya Dia dari bentuknya kayak gini guys Dia bentuknya kayak gini Agak lebar dikit sih dibanding F1 dan F6 ya Tuh Anjay Mantep ya Ada scotchy disitu Dan kita langsung saja Ini karena di AlphaTX kita main offline aja Dan kita coba sekalian map barunya ya Let's go guys Kita cobain si F127 ini Apakah enak atau tidak gitu ya Sebenernya ini kapal udah pernah dispil sama bot gitu ya Cuman baru sekarang kita bisa cobain Oke kita langsung aja Ini bentukannya kayak gini guys Mantep sih ini Keren ya Ini map keren banget sih guys Ini map tuh kayak game sebelah guys Gue akuin sih guys Ini mendekati map game sebelah Cuman bedanya kalau game sebelah kan 11 vs 11 ya Kalau ini 5 vs 5 Dan kalau memang dari sekilas grafik Gak beda jauh Cuman ya memang di game sebelah lebih OP gitu ya Ya wajar game PC Apalagi sesennya juga 40GB lebih kan Kalau ini Gak nyampe 2GB Jadi Tapi overall ini bener-bener Keren banget sih Mbak ini gue akuin Mirip Mirip game sebelah Dari sisi grafis gue suka sih ini mantul parah Dan mungkin untuk sisi lainnya Kayak apa sih Pulau-pulaunya Gue ngeri ada yang jual nih pulau nih Semoga aja ngeri ada yang jual ya Oke untuk kapalnya sendiri Ini overall gak terlalu ringan Ternyata guys Agak berat dikit kapalnya Cuman kita cobain Assamnya Eh Assam RBS tuh Wih Dia speed dulu main kenceng ya Dia mirip Mungkin mirip scout naval Cuman dia kelasnya rare ya Suaranya guys Mantap kali ya lah Gue kira dia tuh bakal lambat kayak Trident Che hacen ternyata enggak guys Mantap kali lah ini Dan dia warnanya Lasernya warna biru ya Btw Coba cannonnya kita Tup Tup Cuman aku rasa jelek sih Aquries jelek sih Gak signal bang Oh iya Ngebar ya Clayton ya Terpananya Wuh Kalo sumpad Karena Lewo sack ini Tembakan persalvonya 2 ya Tuh Cannonnya memang agak burih sih guys Btw Wah ada racing gun Ruda cuman muter-muter Diatas gunung Tujung gujuk gujuk mantap asalnya warna biru ya mirip sama hell ya cuman ini dia juga namanya hell ya tapi dia pake hells hells leser ini sih kalo di map ini kita pake 5 yamato vs 5 misuri berasa cosplay game sebelah sih guys ya kalo akurasi kakannon memang gak burik kalo dari deket kalo dari deket ya pasti bagus lah ya akurasi dari deket karena cuman memang dari jauh akurasinya agak burik bukan agak burik dan ini yang gue suka roketnya erudalnya dia cepet ya speednya lumayan oke loh ternyata untuk di kelas baple 15 di kelas rare gitu ya F1 dan 6 AD nya nih jadi ini cannon gak enak banget coba ini sih buat dibarbarin sih kalo jarak jauh itu gak enak banget coba gue mau nemak rumah warga kok gak hancur guys harusnya hancur kalo bisa hancur seru ya kok hancur ini kita bandingkan guys kita bandingkan antara rumah warga dengan kapal kita by the way ini sebagai gambar aja karena nanti kalo ada mode tank nih by the way ada mode tank nanti tanknya tuh segede gede gini guys nah tanknya tuh segede rumah ini mungkin paling gede rumah ini nih agak megan nih kayaknya dia anak orang kaya guys nih rumah ini agak gede soalnya nih sama ini nih nah ini gede juga nih anak orang kaya tuh coba gue pengen bersander dulu ntar ya ini gambaran guys jauh banget ya komparasinya antara rumah dan kapal waduh selesai matchnya ya baru juga mau explore platform anjir oke sudah selesai ya untuk kapalnya sendiri udah kelihatan sih menurut gue untuk kapalnya sendiri tentu ini gua akuin dia lebih enak dibandingkan F1 dan F6 seriusan dan dia juga punya device lebih powerful dibandingkan F1 dan F6 yang hanya dua ya yang hanya dua nah ini tentu lebih enak dia device nya lebih advance lebih sakit juga ditambah dia punya health laser dan juga nasam yang dimana ini kalo kita cek nih damage nya damage nya tuh mirip sama health juga guys ya cuma jaraknya kita gak jaraknya 2,6 ya terus ini juga udah pasti oke banget buat ngeblok rudal ini buat hancur pesawat ini buat ngeblok rudal jadi kombinasi buat air defense si kapal F1 dan F7 ini udah lumayan oke lah untuk air defense nya dan untuk senjatanya mungkin ini kita harus ganti ya ke kelas epic ataupun legend biar lebih sakit cuma untuk air base nya sendiri menurut gue itu udah lumayan enak buat temen-temen yang masih dalam ke-15 ya cuma kalo nanti kalo udah level 20 sekarang gue ganti aja ke rudal kelas epic ataupun kalo udah level 25 ganti ke kelas legend biar lebih sakit ya dan untuk torpedo gue udah oke banget sih sama torpedo blackshack ini no comment ini versi glow up nya dari SLWT yang dimana SLWT cuma 1 salpo ya kalo ini 2 salpo mantul dan untuk air GL mungkin kalian bisa ganti yang sesuai selera kalian ya kalian bisa ganti apa namanya HSW ataupun yang lainnya gitu dan helikopter gak wajib banget lah jadi overall untuk semua armament yang dipake kapal ini mungkin udah lumayan oke cuman mungkin di rudal nya aja perlu kalian ganti dan mungkin nanti kalian bisa ganti juga siram ini pake garpun itu enak garpun cocok banget pasti bahkan lebih enak kalo pake garpun jangan siram biar lebih sakit dan lebih berdemi karena pas legend gitu ya oke guys mungkin itu aja buat video kali ini review F127 kapal BP di bulan Mei nanti dan menurut gua ini kapal rekomen dan layak untuk kalian dapatkan dan gak akan mengecewakan dengan sistem dan spek yang diberikan oke guys itu aja buat video kali ini thank you banget yang udah nonton like, komen, share, dan subscribe juga tentunya kalo kalian gak saran atau pertanyaan tulis aja kalo komentar di bawah nanti gua pasti jawab kalo ada pertanyaan yang memang harus dijawab guys oke selanjutnya kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye